PRAPANCA, Target 3 Besar dan Pengembangan Pemain Muda Presiden Persija Jakarta, Mohamad PRAPANCA baru-baru ini sedikit menjelaskan tentang target tim dengan perombakan musim ini melalui kanal akun Youtube Jebret Media TV. PRAPANCA menjelaskan target 3 besar juga merupakan bentuk komitmen si calon pelatih. Target kami dengan perombakan ini adalah 3 besar dan pengembangan pemain muda, musim ini 3 besar, itu komitmen, calon pelatih, ujar PRAPANCA. Terkait dengan penambahan pemain baru, PRAPANCA mengatakan ada sekitar 5 hingga 6 pemain baru lagi yang akan direkrut. Ada 5 sampai 6 pemain lagi yang mau direkrut 9, tambah PRAPANCA. PRAPANCA mengaku sudah memberikan datar pemain kepada calon pelatih guna pembentukan skuad yang akan dipertahankan maupun dicoret. Kita sudah kasih daftar pemain kita kepada tim calon pelatih ini, video, statistik dan lainnya. Nanti kita tunggu repli dari tim pelatih mana yang akan diperpanjang atau dicoret. Di singgung mengenai kegagalan target 3 besar musim lalu, PRAPANCA menjelaskan tentang sebuah proses untuk menjadikan Persija tim yang hebat ke depannya. Tidak terlalu buruk juga dan tidak terlalu bagus juga. Untuk saya yang baru mulai sih, cukup bagus untuk saya, tapi tidak cukup bagus untuk sejarahnya Persija, ujar PRAPANCA. Karena proses itu tidak bisa cepat, saya menjabat di Liga Resmi itu baru tahun 2021 sampai tahun 2022, kalau pramusim UD dua kali, Gubernur Jatim dan Piala Menpora, saya belajar banyak. Ada masukan juga dari teman yang berpengalaman, akhirnya saya putuskan untuk merubah manajemen Persija lebih melengkapi lagi untuk lebih baik, ujar PRAPANCA, atjakfootball.1928 Sekian dari kami semoga bermanfaat jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen ya.